Menko PMK, Muhajir Effendi, dan delegasi Indonesia meninjau base camp Inasar di Antakya Hatay, Turki. Selanjutnya Indonesia menawarkan pendampingan terhadap penanganan pasca bencana ke pemerintah Turki karena Indonesia punya berbagai pengalaman dalam menghadapi bencana. Kedatangan Muhajir Effendi disambut langsung tim leader Inasar, Yopi Haryadi, beserta sejumlah personil Inasar. Menko PMK tampak menyapa dan berbincang dengan sejumlah personil Inasar yang tengah berbaris menyambut kedatangannya. Dalam momen ini tim Inasar juga menunjukkan sejumlah peralatan SAR kepada Muhajir Effendi serta cara kerjanya, serta tidak ketinggalan keahlian dari satwa K9 milik tim Inasar. Muhajir Effendi mengaku sangat terkesan dan mengapresiasi kinerja tim Inasar yang sudah bekerja 8 hari, memberikan pertolongan SAR, dan mengevakuasi 15 korban jiwa. Kita akan menunggu dari pemerintah Turki apa saja lagi yang masih dibantukan. Tadi juga meminta nanti pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama housing, permintaan untuk bantuan perumahan. Dan kita akan coba nanti kita undang seluruh pihak swasta sampai ke pemerintah untuk ikut bergabung bersama-sama. Tetapi apakah jenis bantuan nanti akan kita konsultaskan dulu kepada...